Halo teman sehat Sekarang saya sedang berada di Halaman depan rumah saya Disini ada beberapa tanaman Yang ingin saya perkenalkan kepada teman-teman semua Ini ada lidah buaya Teman-teman Lalu ada daun suji Ada pandan Ada bibit jahe Dan ini teman-teman Ini adalah kucit Ini baru saya tanam Pada pagi hari ini Ini adalah Daun kunyit teman-teman Jadi Untuk bapak bapak Ibu-ibu yang mempunyai waktu senggang Boleh Melakukan hobi untuk menanam tanaman-tanaman Herbal Pada kesempatan kali ini Saya akan coba membahas masalah kunyit ya teman-teman Oke Terima kasih Salam sehat Selamat datang di Dr. Ferry TV Bersama saya Dr. Ferry Juliawan Hanya di channel ini yang bisa Membuat teman-teman menjadi Lebih sehat Dan lebih cerdas Saya akan kembali Setelah teman-teman Men-subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selain mengandung kurkuminoid Terima kasih Jadi untuk minumnya teman-teman harus aduk dulu Aduk dulu seperti ini teman-teman Oke Lalu Boleh diminum Teman-teman Teman-teman boleh coba Setiap pagi Sebelum sarapan Teman-teman boleh coba Jamu kunyit Dan mempunyai efek yang luar biasa Untuk kesehatan tubuh teman-teman Coba ya Secara garis besar Kunyit teman-teman Mempunyai manfaat Sebagai anti-inflamasi Atau anti-peradangan Anti-oksidan Dan anti-mikroba Kandungan kurkuminoid Dan nutrisi penting lainnya dalam kunyit Akan memberikan beberapa manfaat Untuk kesehatan Mohon diperhatikan teman-teman Manfaat yang pertama Kunyit dapat mengatasi Gangguan saluran pencernaan Seperti yang telah saya katakan sebelumnya Kunyit mengandung senyawa yang berfungsi Sebagai anti-oksidan Dan anti-inflamasi Yaitu kurkuminoid Kandungan tersebut dapat mengatasi Gangguan saluran pencernaan Seperti gangguan asam lambung Dan gangguan GERD Teman-teman Yaitu gastroesophageal reflux disease Gangguan pada lambung Pada umumnya disebabkan Karena adanya proses peradangan Sehingga tepat sekali Menggunakan kunyit Sebagai salah satu alternatif Dalam melakukan pengobatan gangguan lambung Karena sifat dari kunyit sendiri Sebagai anti-inflamasi Cara pengolahannya cukup mudah teman-teman Sediakan dua rimpang Dua rimpang teman-teman kunyit Lalu kunyitnya itu dicuci bersih teman-teman Dan sediakan 120 ml air matang Ya Setelah kunyit dibersihkan Ya sampai bersih teman-teman Kunyit diparut Ya lalu Parutan kunyit tersebut Dicampur dengan 120 ml air yang matang Yang telah disiapkan tadi Lalu diaduk Sampai campuran tersebut merata Setelah itu Diperas atau disaring Sehingga menghasilkan sari kunyit Minum Satu sampai dua kali sehari Sebelum makan Atau kalau teman-teman ingin praktis Teman-teman bisa menggunakan Bubuk kunyit yang sudah ada di pasaran Panfaat kunyit berikutnya Mengatasi gangguan menstruasi Kejala yang paling mengganggu pada saat menstruasi Adalah rasa nyeri Yang muncul di area perut Dalam istilah medis Disebut dengan Disminore Yaitu rasa nyeri yang muncul Akibat kontraksi dari lahim Kurkuminoid yang terkandung dalam kunyit Mempunyai peran yang efektif Untuk menenangkan kontraksi yang terjadi Sehingga rasa nyeri akan berkurang Minum beratikan kunyit Satu sampai dua gelas sebelum makan Maka akan berfungsi mengurangi rasa nyeri Pada saat menstruasi Manfaat berikutnya Dapat mencegah penyakit jantung Jantung merupakan organ vital Yang harus dijaga fungsinya Setuju ya teman-teman Salah satu fungsi organ jantung Adalah untuk memompah darah Dari jantung ke paru-paru Dan ke seluruh tubuh Nah dengan adanya kurkuminoid Yang terkandung dalam kunyit Mempunyai fungsi atau peranan Untuk melindungi pembuluh darah jantung Dan melindungi membran jantung Sehingga tekanan darah menjadi stabil Dan pada akhirnya Dapat terhindar dari serangan penyakit jantung Manfaat berikutnya dari kunyit Yaitu Dapat mencegah kanker Kanker menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia Penyakit kanker Adalah suatu kondisi Dimana Ditandai dengan adanya pertubuhan sel yang terlalu cepat Dan tidak terkendali Kanker bisa bermetastase Atau menyebar Sehingga menyebabkan kerusakan organ yang lain Nah kunyit dapat digunakan Untuk mencegah kanker Dengan cara membunuh sel-sel kanker Karena adanya jantung kurkuminoid Yang terkandung di dalam kunyit Jadi Sangat bagus sekali Teman-teman harus belajar Mengonsumsi kunyit setiap hari Lalu manfaat berikutnya dari kunyit Untuk mengatasi gangguan kulit Gangguan kulit yang dapat diatasi oleh kunyit Salah satunya adalah kudis Teman-teman Dalam istilah medis Kudis dikenal sebagai skabies Kudis atau skabies Disebabkan oleh tungau Sarkokte skabie Dengan gejala yang timbul Berupa bitik-bitik kecil merah Dan sangat gatal Kalau teman-teman ingin mengetahui Mengenai skabies lebih jelas Teman-teman bisa tonton Di video saya seperti ini Cara untuk mengatasi skabies dengan kunyit Sangat mudah Ambil dua ruas kunyit Yang sudah saya siapkan ini ya Teman-teman Ambil dua ruas kunyit Bersihkan Lalu beberapa lembar daun asam Kedua bahan tersebut Dihaluskan Bisa diulek atau di blender Teman-teman Lalu setelah dihaluskan atau di blender Dibalurkan pada bagian kulit Yang terkena skabies Saya akan memberikan tips Sebagaimana cara membuat Ramuan kunyit Atau jamu kunyit Teman-teman Teman-teman Sediakan satu ruas kunyit Cukup satu ruas kunyit Lalu bersihkan Rebus kunyit Yang sudah diparut Dengan air 120 ml Lalu tambahkan sedikit Air asam jawa Rebus sampai mendidih Lalu setelah hangat Dituang Dengan menggunakan saringan Teman-teman Tunggu hangat Lalu diminum Sangat mudah dan praktis Teman-teman Saya ulangi sekali lagi ya Siapkan satu ruas jahe Eh satu ruas kunyit Teman-teman Dibersihkan Ya dibersihkan Lalu setelah bersih Diparut teman-teman Setelah diparut Diamkan Lalu dimasukkan ke dalam gelas Ditambahkan sedikit air asam jawa Lalu ditambah air hangat Sebanyak Satu gelas aja teman-teman 120 atau 120 ml Air hangat Lalu diaduk Setelah diaduk Boleh disaring Lalu diminum Air saringan tersebut Karena tidak saring juga Gak apa-apa teman-teman Dia akan terbentuk Endapan yang tersebut saya katakan Di awal Jadi seperti itu Teman-teman mau minum Diaduk dulu Ya Biar aroma Jahe Biar aroma Kusuri Kunyitnya itu Tetap dapat Kurkuminoidnya juga berfungsi dengan baik Nanti dalam tubuh kita Jadi tubuh kita Akan menjadi sehat Teman-teman Ya Diaduk Sampai rasa seperti ini Karena kalau tidak diaduk Dia akan mengendap Teman-teman Jadi kunyitnya Tidak bisa kita minum Kurkuminoidnya Teman-teman Ya Saya coba minum lagi Teman-teman Rasanya segar Teman-teman Ada sedikit Rasa asamnya Dari asam jawa itu Teman-teman Teman-teman rutin Minum Pagi Sebelum sarapan Minum 11 Dan malam Sebelum tidur Minum 11 Teman-teman Akan merasakan Manfaat yang luar biasa Dari kunyit Terutama untuk teman-teman Yang mengalami gangguan Asam lambung dan ger Sangat memberikan pengaruh Yang baik Teman-teman Demikian Informasi yang bisa sampaikan Pada kesempatan kali ini Jika teman-teman Menyukai video ini Jangan lupa Berikan tanda like Teman-teman Sebanyak-banyaknya Lalu Bantu saya Kembangkan channel ini Dengan menekan Tombol subscribe Sehingga teman-teman Boleh bergabung Di komunitas Dr.Felit TV Boleh sharing Bertanya Request Teman-teman Dan saya akan berusaha Memberikan jawaban Yang terbaik Buat teman-teman semua Lalu nyalakan juga Lonceng notifikasinya Sehingga teman-teman Akan selalu update Mendapatkan informasi Mengenai kesehatan Dan kedukteran Setelah tonton video ini Share Teman-teman Sebanyak-banyaknya Sehingga Teman-teman kita Saudara kita Boleh menikmati video ini Dan mendapatkan manfaat Yang luar biasa Dalam kehidupan mereka Terima kasih ya teman-teman Tetap setia Tonton terus Dr.Felit TV Karena hanya di channel ini Yang bisa Membuat teman-teman Menjadi Lebih sehat Dan Lebih cerdas Tetap semangat Salam Sehat Jangan lupa Minum Gunit Salam Sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah 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 menikmati